Tenang saja, Allah subhanahu wa ta'ala melihat segalanya, maha mendengar. Setiap ucapan ini pasti didengar oleh Allah, bukan hanya ucapannya, tapi Allah juga tahu niat dibalik setiap ucapan. Dan Allah juga tahu yang diucapkan ini diamalkan atau tidak. Tidak, jadi bukan hanya mendengar ucapan, tapi mengetahui segala niat dibalik ucapan, juga diamalkan atau tidak, maha sempurna pengetahuannya. Dengan Yahayu, kita menjadi tidak punya tempat tersembunyi. Allah yang maha hidup, yang mengurus segala-galanya, dia tidak mengantuk. Seperti dalam ayat kursi, Allah yang tidak ilah, melainkan dia yang maha hidup, tidak ada awal dan tidak ada akhir bagi Allah, dan terus-menerus mengurus makhluknya. Semuanya diurus, semuanya. Semuanya diurus, bukan hanya kita. Sampai ke bakteri, virus, atau makhluk yang lebih kecil, semuanya diurus oleh Allah. Karena dia yang menciptakan, dia yang mendesain, dia yang mengurus. Pohon-pohon, semua Allah yang mengurus. Hujan, tiap tetesan, itu milik Allah. Allah yang menjatuhkan. Dan setiap tetesan air, bertasbih kepada Allah. Makanya kalau sudah yakin semuanya ciptaan Allah, milik Allah, maka melihat apapun, kita jadi ingat ke Allah. Jangan hanya ingat, aduh pemandangan indah. Nah ini teman yang diajak ngobrol, bikinan siapa? Ada yang ketawa barusan? Ada wujudnya, maaf ya. Seperti ini ya, ini demi Allah, kita semua ciptaan Allah. Allah ciptakan beda-beda, dan rezekinya juga beda-beda. Walaupun ibu bapaknya sama, beda-beda. Walaupun sekolahnya sama, beda-beda. Seperti kata ustad tadi, walaupun pekerjaannya nyaris sama, tapi rejeki beda-beda. Karena yang ngatur rejeki Allah, bukan pekerjaan. Dan bahagia itu tidak tergantung rejeki. Kalau kaya bahagia, atau yang miskin model kita melangsa, ya. Seperti rumah. Rumah kan tidak semua punya rumah. Karena rumah tidak identik dengan bahagia. Bahagia itu ada garisnya sendiri. Makin yakin ke Allah, ala bidhikrillah tatma'innul kulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Diberi rumah, tidak ingat ke Allah, tidak ketemu, itu bahagia. Tidak punya rumah, ingat terus ke Allah, bahagia dia. Punya istri, tidak ingat ke Allah, tertekan. STI, suami takut istri. Belum punya istri, belum punya suami, tapi akrab dengan Allah, Allah yang membahagiakan hatinya. Nah, hadirin sekalian, kita harus yakin sepenuhnya bahwa segala-gala yang ada itu, milik Allah, dikuasai Allah, ciptaan Allah, milik Allah, digenggam oleh Allah setiap saat. Setiap saat. Tidak ada yang luput. Allah tahu tidak keperluan kita. Tuh, kan pelan, kurang ya kan. Jangan emosional, hadirin biasa saja. Allah tahu tidak keperluan kita. Allah tahu tidak keinginan kita. Lebih tahu dari kita sendiri. Kita tidak tahu banyak tentang diri kita. Dan tercukupi tanpa pengetahuan kita. Kita paling minum segadanya. Tapi bagaimana air minum ini dari lubang sumur yang mana, siapa yang ngambil, siapa yang mensterilkan, TH-nya tujuh, diangkut ke sini, demi Allah sampai ke sini. Gimana tidak takjubnya, kalau kita melihat air minum, ingat ke Allah. Monyet minum. tikus minum. Kambing minum. Kita minum. Apa yang membedakan? Pakai gelas. Bukan itu, hadirin. Jikir tidak maksudnya gitu. Terlalu sederhana jawabannya. Kita pakai gelas. Katanya, maunya tidak. Saudara nyindir saya. Tidak 261-3-2-2-2-3-3-3-4-3-5-3-3-4-5-3-5-3-4-5-3-5-3. Terima kasih.